Intro Salam, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Anto Raja Jumat Betlehem Tarakan, Ilusi Sabtu 31 Agustus 2024 Dan harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan limpa sukat cita di dalam Tuhan Sebelum kita membaca terlebih merenungan firman Tuhan, mari kita berdoa Di pagi yang indah ini, kami menaikkan pujian dan syukur atas kasih dan rahmatmu yang sungguh tak terbatas Syukur padamu, pagi ini kami kembali boleh bangun dan menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan Memulai hari ini kami rindu disegarkan oleh kebenaranmu yang akan menonton kami dalam menjalani kehidupan karuniamu Mampukan kami untuk mengerti terlebih melakukan firmanmu dari hari ke hari Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Firman Tuhan terambil dari Yohanes 18 ayat 28 sampai 36 Maka mereka membawa Yesus dari Kayakwas ke gedung pengadilan Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu Supaya jangan menghenduskan diri sebab mereka hendak makan pasca Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata Apakah tujuan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu Kata Pilatus kepada mereka Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu Kata orang Yahudi itu Kami tidak diperbolehkan membenuh seseorang Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus Yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya Engkau inilah raja orang Yahudi Jawab Yesus Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri? Dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada aku Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini Demikian firman Tuhan Amin Pokok renungan kita diberi tema Tidak berpura-pura Pembacaan kita menyisahkan Yesus diadili di hadapan Pilatus Ia diseret oleh orang Yahudi untuk dihakimi Pilatus menanyakan tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus Alih-alih menyatakan tuduhannya Pemimpin Yahudi hanya menyatakan Yesus sebagai penjahat tanpa tahu kesalahannya Kita juga mendapati bahwa Pilatus meminta agar pemimpin Yahudi Jika mereka mendapati Yesus bersalah Namun mereka menginginkan Yesus harus mati di tangan Romawi Hal tersebut cukup beralasan Waktu Yesus diserahkan ke Pilatus Orang Yahudi sudah memasuki masa pasca Tidak boleh bagi mereka untuk menghukum pada masa tersebut Namun mereka hendak menjadikan Pilatus penghukum atas Yesus Dengan demikian mereka bebas dari hukum Yahudi Di titik ini kita dengan jelas melihat kemenafikan para pemimpin agama Yahudi Saudara-saudara dapat melihat di kitab Matius Pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-6 Bukankah kita kerap demikian Lebih mempentingkan aturan dan ajaran yang kaku Sementara laku hidupnya penuh dengan kemenafikan Atau hipokrit Kemunafikan bermakna kepura-puraan Kita kerap menyatakan kasih Tapi kerap berpura-pura tidak tahu Dan tidak melakukan kasih Matthew Henry pernah berujar Bahwa orang yang menyombongkan diri Mereka paling dekat dengan gereja Sebenarnya jauh dari Tuhan Hal tersebut terjadi pada para pemimpin Yahudi Mereka merasa dekat dengan seluruh hukum Tuhan Tapi sebenarnya dari Tuhan itu sendiri Alih-alih hidup dalam kemenafikan Marilah kita hidup dalam ketulusan Sebab Allah mengasihi orang yang tulus hatinya Amin Mari kita berdoa Syukur kepadamu ya Allah Atas firman yang telah disampaikan bagi kami semua Kiranya oleh tentunanmu Kuasa roh kudusmu Kami dimampukan untuk hidup benar Tidak dalam kepura-puraan Kami berdoa untuk para hamba Tuhan Baik di jemaat kami maupun Semua hamba Tuhan dimana saja Tuhan tempatkan Tuhan kiranya menopang dan memberkati mereka Umatmu dalam segala warna kehidupan Mari Tuhan tolong Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan teguhkan Yang berduka Tuhan hiburkan Dan yang dalam sukacita Mari Tuhan sempurnakan sukacita kami Dalam namamu Bangsa dan negara kami Beserta pemerintah kami Mari Tuhan berkati Agar tetap aman, damai, dan sejahtera Doa syukur dan perpungan kami Dalam namam Tuhan kami Yesus Kristus Kamu berdoa Amin Demikian redungan harian kita hari ini Selamat beraktifitas Tuhannya sumberkati Shalom Terima kasih telah menonton